Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan seperjuangan pemburu 4000 jam tayang dan 1000 subscriber disini dalam video ini saya akan bagikan tips bagaimana mendapatkan 4000 jam tayang secara instan disini subscriber saya masih sedikit tapi alhamdulillah jam tayangnya sudah cukup lumayan banyak karena saya akali dengan cara-cara seperti ini sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe, share dan like video saya terima kasih yuk kita lanjutkan pertama-tama yang kita siapkan adalah satu perangkat komputer kita nyalakan kita buka browsernya disini ada browser kita gunakan google chrome kita buka google chrome nya pastikan akun tidak aktif ya jangan masuk ke akun manapun lalu kita buka youtube nya nah sudah terbuka nah disitu bisa kita lihat akunnya tidak aktif atau tidak masuk ke akun manapun baru kita search kita cari video kita kita masukkan channel kita disitu ini ini kita masuk ke channel saya nah kawan-kawan bisa masuk ke channel masing-masing ya ini channel saya sahabat poli berbagi nah disitu sudah ada tinggal di klik nah setelah muncul tampilan video kita nah seperti ini kita klik kanan lalu kita open in new window buka di window yang baru seperti ini kita geser kita tempatkan tempat yang kosong lalu kita klik lagi video yang lain sama seperti tadi buka di jendela baru seperti itu nah disitu masing-masing jendela itu menampilkan video kita memutar video kita terus kita klik lagi semakin banyak jendela yang terbuka semakin banyak juga jam yang dapat kita dapatkan nah bagi kawan-kawan yang tidak memiliki perangkat komputer mungkin bisa diakali dengan menyewa di warnet-warnet ya nah disini kita buka lagi browser yang lain nah ini browser mozilla browser sama seperti tadi kita gak usah masuk ke akun manapun langsung kita cari video kita nah kita buka channelnya disini kembali saya masukkan channel saya sahabat poli berbagi kawan-kawan bisa masukkan channel masing-masing disana kita buka channel kita disitu menampilkan video-video kita sama seperti tadi kita buka di jendela baru klik kanan open in new window kita geser kita geser dan seterusnya buka lagi kalau kita menggunakan mozilla biasanya harus kita klik dulu play kita play dulu baru kita baru videonya akan bisa diputar sama terus kita buka jendela-jendela baru semakin banyak jendela yang dibuka otomatis semakin banyak juga jam tayangnya nah disini saya kembali membuka browser lain internet explorer biasanya browser ini agak lambat ya nah kita masuk ke youtube kita buka youtubenya bang agak lambat kita kecilkan kembali kita masuk ke youtube kita ke akun ke channel kita kita cari seperti itu seperti itu nah disini saya sudah terlanjur masuk ke akun namun kita bisa keluarkan jadi seolah-olah kita menonton dari channel orang lain jadi bukan dari channel kita tadi saya cut sudah saya keluarkan dari akun sama seperti tadi kita buka video-video kita di jendela-jendela yang baru kembali saya ingatkan kepada kawan-kawan yang belum subscribe tolong di subscribe channel saya mari kita berkembang bersama-sama kita sukses sama-sama untuk membantu kawan-kawan kita untuk membantu kawan-kawan kita yang mungkin hidupnya kurang beruntung seperti kita untuk diketahui channel ini ini sengaja dibangun pada intinya adalah untuk kegiatan sosial untuk membantu saudara-saudara kita yang hidupnya tidak seberuntung kita sambil kita menonton video-video kita di layar monitor sambil kita perhatikan juga mana video-video yang sudah selesai atau habis kalau ada video-video kita yang sudah selesai kita bisa tutup jendelanya kita buka lagi jendela video kita yang baru semakin banyak dan semakin sering jendela yang kita buka maka akan semakin banyak juga jam tayang yang kita dapatkan baiklah sampai disini dulu perjumpaan kita kali ini semoga video ini bermanfaat terima kasih sudah menonton jangan lupa yang belum subscribe tolong subscribe sukai videonya jangan lupa komen yang baik-baik sampai ketemu lagi di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini kita juga bisa mengulang-ulang video kita jadi kalau video kita sudah habis kita bisa ulang dari awal lagi kita buka lagi kita tutup saja jendela-jendela video yang memang bukan milik kita biasanya kalau video kita sudah habis akan muncul video berikutnya kalau memang itu bukan video